Pada kesempatan ini kita akan pelajari terkait laptop dan peralatan device mobil yang lainnya. Nanti di kuliah ini akan dibahas terkait karakteristik dari laptop dan peralatan mobile. Nanti terus mengkonfigurasi laptop, kemudian juga instalasi dan konfigurasi ya dari laptop. Itu ada hardware, ada komponen-komponennya dan nanti ada sebagai seorang IT harus paham juga terkait ini ya, overview. Jadi harus pinter mereview, ngomonglah ya terkait peralatan hardware daripada mobile. Nah, kemudian juga dibahas terkait ini ya, network, connectivity dan email ya, kemudian juga ini preventive maintenance ya. Jadi kita preventive jangan sampai rusak, tapi sudah preventive dulu kita kasih tahu bagaimana maintenance laptop dan peralatan mobile. Kemudian nanti juga ada ini ya, dasar troubleshooting, kalau sudah rusak kan harus di troubleshooting, prosesnya seperti apa untuk laptop dan peralatan device mobil. Baik, nah kita akan lihat apa itu. Nah, ini Anda bisa lihat orang itu bisa memiliki banyak ya aktivitas, bahkan aktivitas Anda itu bisa mating ya dengan gayanya masing-masing ya. Jadi nanti ada yang pakai laptop, pakai tab ya, pakai mob HP ya dengan segala ukuran. Maka di sini informasi ya itu bisa diakses ya dengan peralatan-peralatan yang memang cukup canggih sekarang ya. Dan itu bisa terjadi di mana pun, tidak hanya di kelas seperti ini, tapi juga di luar, apapun, mating bisa di mana pun. Nah, kemudian, dan di sini bahwa ada batasan, ya batasan konektivitas ya, konektivitas. Ya, Anda tahu, Anda akan merasakan seperti ini manakala Anda KKN, ya Anda nanti kuliah kerja nyata itu di desa-desa, ya. Ada di Ponosari, ada di Puncak Dekat Merapi, itu semua daerah-daerah, ada daerah-daerah blank spot. Artinya tidak bisa menangkap seluler atau data network, ya. Nah, jadi nanti kalau di SMS itu lama, karena dia harus, mungkin harus naik ke bukit dulu, gitu ya. Pengalaman kemarin, saya membimbing KKN di daerah Boyolali, itu di daerah Sangup itu pas. Jadi saya itu pernah di daerah Kelangon, Kelangon itu juga, kalau wisata Kelangon itu pas di Puncak Merapi. Jadi, sampai sananya sudah hutan Taman Nasional, kemarin di daerah Sangup itu juga Puncak, itu juga mentoknya itu sudah hutan Taman Nasional. Nah, di situ biasanya, kalau yang dapat lokasi tinggi, nggak masalah, tapi lokasinya yang di bukit, kan banyak dusun itu, banyak mengalami, gitu ya, area-area yang susah koneksi HP. Ya bisa, nanti harus naik motor ke puncak, nah di daerah tertentu itu bisa, ya asal tinggi, nanti sama. Itu, itu keterbatasan. Oleh karena itu, ini kalau dari segi mobil, ya konektivitas. Kemudian, mobil device, nanti ini ada bermacam-macam, termasuk mobil device ini adalah baterai, ya. Energinya baterai, kalau baterainya penuh, aman, ya. Kemudian, bentuknya kecil, ya. Jadi sudah baterainya bagus, bisa di charge, tidak hanya pakai listrik, tapi pakai powerbank, bisa aman, ya. Jadi, Anda bisa menggunakan, ini kecil, ya. Betulnya enak, dipakai, ya. Mau dipakai di saku, sampai dimanapun, ya bisa dipakai. Kemudian, ya keterbatasan, ya dia ini, untuk koneksinya, ya. Ya, itu, ya koneksinya, ya kadang-kadang, ya tadi itu, daerah-daerah tertentu, kita nggak bisa berkoneksi dengan jaringan. Nah. Kemudian, kalau kita laptop, ya. Laptop sekilas itu, bahwa laptop ini adalah, ini portable komputer, ya. Nah, ini biasanya bisa dipakai banyak OS, ya. Sekarang, udah canggih. Anda nggak usah pusing, asal laptopnya jenis apapun. Anda beli core i7 minimal, atau core yang lebih tinggi, RAM-nya 16, sudah aman, ya. Ya, maka Anda berikhtiarlah, ya, yang laptopnya masih RAM-nya 8, berdoa, ya. Sambil ikhtiar, RAM-nya bisa 6, 16. Karena kalau sudah 16, Anda bisa kuasai OS di laptop Anda, ya. Bisa, laptop saya ini ada Linux, ya, ada Windows, walaupun pakenya Mac. Karena pakai virtual box, bisa install apapun. Jadi, artinya laptop ini luar biasa, ya. Karena untuk pengelitian, untuk apapun, kan masing-masing. Oke, kemudian laptop, itu nanti, ya, sama dengan, ini, ya, laptop have same computing, power and memory resource, ya, ini. Nah, ini tergantung, ya. Sekali lagi, ini, memory resource, dan seperti desktop komputer. Jadi, menyambung memory, asal memory yang tinggi, ya, sudah desktop komputer, ya. Sekarang, udah jarang, ya. Saya digunakan, saya import. Kemudian, laptop ini sudah terintegrasi, ya. Tidak harus ada monitor, Anda tahu sendiri kalau desktop, usah banget, ya. Ada bagian-bagian yang usah untuk dipakai. Nah, kemudian laptop ini, ya, laptop ini can be found. Jadi, internal battery, ya. Anda bisa pakai juga ini, ya. Jaksas di situ, di colokan-colokan, bisa pakai. Kemudian, yang lain, ini, ya. Dauber connectivity laptop size wide wireless, ya, ini. Ini ada yang, kita, ada yang pakai kabel, ada yang pakai wireless. Ini saya, oh, saya belum presensi gara-gara ini, ya. Ini presensi di bulan ini penting, ini. Saya, saya itu, saya harus 100 menit. Eh, serah, aduh, kok koneksi. Bentar, ya. Jadi, bisa, nih. Bisa apa itu? Bisa, apa itu? Digunakan, ya. Dan wireless. Nah, bisa pakai tab seperti ini, manisah pakai. Ya. Ini kalau saya rekaman, usah, ya. Saya presensi. Sebulan itu harus 100. Berapa? 100. 100 jam, ya. Ntar, saya tak tahu. Disitulah laptop, ya. Laptop luar biasa. Ini, ini saya juga pakai. Apa ini? Pakai wireless, ya. Kepegawaian. Jadi, enggak ada, enggak? Presensi juga. Presensi. Enggak tahu, jangan pakai aplikasi mobilnya. Error, ya. Oh, baru error, ya. Aplikasinya baru error, ya. Oke. Kalau ini bisa. Oh. Oke, ya. Baru error. Oke. Itulah, ya. Ya, ada error juga. Kemarin juga ada error, ya. Jadi, bisa pakai. Bahkan bisa pakai blue. Bluetooth, ya. Bisa pakai Bluetooth, kan? Peran juga pakai Bluetooth, belum? Konek saja. Apa? Pakai Bluetooth, ya. Itu bisa. Kemudian, Laptop. Ya, nanti ini, jenisnya laptop itu, ya. Macem-macem, ya. Nanti bisa dikonekkan dengan US. Ini pakai IADMI, ini. Ini IADMI, ya. Ini contohnya ini. Ini bisa pakai juga USB. Nah. Kemudian, Laptop itu, ya, sangat portable, ya. Portable itu, flexible. Bisa dipakai di mana-mana, ya. Dengan variable apapun, bisa connect, ya. Seperti itu, oke. Nah, kalau smartphone, ya, smartphone Anda itu, itu dia dengan ini, special OS, ya. Nanti macam-macam. Anda pakai kit, 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 jadi, masem-macem, ya. Bisa nanti, bisa Anda apa? Bisa Anda lakukan. ini. Nah. Kemudian, dari situ, ya. Dari situ, itulah, ya. OS, ya. Nanti didesain dengan, ini, ya. Dengan OS khusus, ya. Silahkan, nanti Anda bisa cek, ya. Nanti, Google OS, iPhone, OS, Android, itu banyak banget, ya. Nah, kemudian, ini ada batasan, ya. Dan, biasanya, up to date. Nah. Kenapa harus up to date? Harus di-upgrade table ini? Karena, ya, Anda tahu security penting. Ya. Sebenarnya, kalau nggak ada, nggak ada amka, apa, tantangan itu, ya. Nggak ada, masalah hacker, dan sebagainya, itu, ya. Ya, update-nya agak lama, nggak apa-apa, ya. Tapi, karena, Anda itu, kan, begitu pakai HP, kan, banyak, ya. Pakai untuk net banking, yang pertama, kan, duit itu, yang penting. Email privasi, itu, banyak, banyak sekali dikembangkan. Nanti, ada hacker nyerang. Udah, oh, lubang, nggak harus lagi update. Jadi, update itu penting. Update, apalagi penting. Karena versi terkini, versi yang paling aman. Jadi, smartphone itu, nanti, biasanya ada batasan, ya. App-nya. Nanti, bisa di-download, ya. Bisa pakai Play Store, atau App Store, ini. Ini, saya kira, sudah Anda paham, ya. Smartphone, suara, tech, ini, sudah bisa dilakukan, ya. Jadi, nggak susah menjelaskan ini, ya. Dan yang lain, pakai Google Play Store, juga bisa. Smartphone itu, juga bisa ini. GPS, ya. GPS itu, sudah sangat. GPS itu, sebenarnya, ini menggunakan satelit. Anda harus tahu. Satelit, ya. Untuk, untuk, ini, ya. Untuk, menentukan geografi di mana. Anda, sudah tahu, ya. Saya dulu, pada waktu S1 seperti Anda, di akhir-akhir semester, saya itu, bekerja, ya. Kalau KP kan, semasa sebulan, saya ambil dua tahun itu, bergabung, ya. Dengan perusahaan, Nippon Electric Company, itu, berusaha dengan Bukaka, dulu di Indonesia, ada perusahaan besar. Itu, kerjanya pakai GPS. Jadi, GPS dulu, belum ada di mobile. GPS itu, masih, berantinya, ya, ini seperti, tapi nanya GPS, nanti di bikin pakai baterai, sebelumnya itu, harus nunggu. Sampai dapat sinyal dari satelit, dan nanti baru bekerja. Dulu seperti itu. Saya hanya mengukur sinyal, misalnya, ada pemancar, itu, saya pakai mobile, nanti bisa disetting, dia mau track berapa kilometer, ya, ya, nanti kalau di sini, nanti kalau saya berarti di sini, berapa langit-langitut, hujur timur, hujur, itu, ya, langit-langitut, tahu Anda tahu, lintang selatan, dan sebagainya, hujur itu, nanti di situ ada sinyal, itu muter, jadi nanti bisa di track. Jaman itu belum terkoneksi, GPS masih tersendiri, tapi sekarang sudah masuk ke sini, maka jadi luar biasa, Anda bisa bayangkan, Anda pesen go-food, Anda pesen go-car, go-ah, macam-macam, semuanya sudah pakai ini, dan akhirnya, Google jadi raja, Google jadi raja dunia, kaya, ya, karena dia memilih itu, pakai Google Map, yang jelas, dia pakai satelit, kenapa pakai satelit, satelit itu, dimanapun bumi itu, bisa terjangkau, tapi bisa juga, Anda pakai GPS itu, tidak connect, manakala, pas satelitnya di sana, di sini ada bukit, ada di daerah yang memang, black spot betul, gitu ya, karena satelitnya ya kehalang, karena bumi kan berbuntar, gitu ya, jadi satelitnya pas kehalang, bisa juga, tapi satelit, lebih, dimanapun ya, Anda, bahkan tidak pandang lokasi, karena satelit dipasang banyak, bumi buntar, dipasang sebelah sini, sebelah sini, jadi satelit itu, enggak hanya satu, banyak, jadi saking selain-selain sinkronis, kayak BTS itu kan banyak, Anda koneksi telekomsel, oh mungkin pakai topos belah sana, enggak pernah geser ke sini, pakai topos belah sana, seperti itu, maka dia pakai satelit, satelit kan, bisa bayangkan ya, semua akan, kena sinyalnya, nah kemudian, ini ya, device rata-rata sudah pakai ya, kalau enggak pakai, ya enggak bagus ya, agaknya murah, itu yang bikin keren ya, kemudian, fitur lain dari smartphone, di sini juga ada tether, atau share, ini tethering ya, ini sudah tambah terus, nanti fiturnya tambah terus, kenapa ada disuruh, sekolah S1, S2, dan sebagainya itu, S1, S2 itu, disugunakan untuk ini, update teknologi, jadi update teknologi itu, tujuannya apa, tujuannya adalah, untuk menembah, jadi nanti sebenarnya, ada skripsi S1, S2, S3 itu, untuk ini, fitur-fitur ini ditingkatkan, jadi kalau bisa, Anda skripsi itu, pakai teknologi yang terkini, biar nanti, bagus, misalnya kalau web, ya pakai teknologi framework, pakai, apa, flutter, kalau mobil, kalau pakai web, ya pakai, aravel, nanti dengan peralatan yang canggih, gitu ya, tethering ya, tethering nanti juga bisa diteliti, koneksi-koneksinya ada sebagian, mana itu bisa Anda, check ya, oke, nah, kemudian, nanti di sini ada tablet, ini tablet, ya, tablet ini, dan air reader, wah ini ya, seperti ini, enak banget ya, ini, ada di pesawat, mana, beli kayak gini enak ya, pesawat, yang baca-baca artikel, enak banget ya, kalau pakai laptop kan, wuh, gede banget, itu gak enak ya, pakai laptop, jadi, ya orang itu, kalau sudah punya ini, insya Allah ya, sudah aman ya, sudah dunia di tangan Anda, sebenarnya gitu, cuma, Anda kurang satu ya, masih beli ini nanti, minta bapak ya, ya, enggak, ini, sudah cukup lah, ya Anda bersyukur, dulu saya, kuliah gak punya HP, gitu, komputer gak ada, ya, adanya cuma, katok kolor aja, sama berah kampus, kampus aja, bawa satu buku teman saya, sekarang ini, didik larang merapi rumahnya itu, Budi itu, kalau saya mengaku itu, ketawa itu, jadi cukup bahas satu buku, komplit satu buku untuk matematika, apa-apa, kalau, kalau duduk itu dibuat, duduk itu loh, duduk gini, ya tau, petek ini, jalan-jalan, satu buku sama pensil udah, bukunya taruh sini udah, nanti kalau pulang, pulang kuliah, rokok, ashterah, wah itu, itu pengalaman lama ya, sekarang, sekarang masih-masih di situ ya, ya itu gak apa-apa lah ya, hidup, seperti itu, oke ya, tetap, oke ya, mantap, ini tap, wah punya tablet ini ya, minta orang tua, atau cari proyek sama dosen ya, nanti buat tablet, ini milik dengan laptop ya, tapi di sini ada, special OS nya juga ya, kayak Android, karena ukurannya kan beda, ini kan ukurannya beda ya, ukurannya beda, ukurannya beda ya, oke ya, kemudian tablet itu sama ya, bisa Wifi juga, tablet itu juga bisa, ini ya, ini ya, ini smart, sama aja lah ya, touchscreen juga, ini touchscreen, juga pakai GPS sama ya, seperti itu, oke, tablet ini, ya ini, tadi saya katakan ya, e-reader ya, e-reader ya, e-reader pakai ini, Amazon, handle, wah ini Josh ini ya, dulu teman saya pengajuan, tapi saya lihat, tidak menarik juga ya, ada Amazon, tapi saya pakai ini lebih nyaman ya, saya pakai bisa, e-book dan sebagainya banyak ya, lebih besar, lebih enak itu, tapi silahkan ya Amazon, spesial untuk, tapi kenapa ya, kenapa kita beli, kita putih kan tidak enak ya, beli yang percang biasa, kemudian ada ini ya, ada, ini, meski di micrard ya, ini biasa ya, namanya kelemahan, ya ada fitur, fungsi, ya bukan salah, namanya saja bukan laptop, jangan disamai dengan laptop, untuk ngetik bisa, ya, kemudian ini juga bisa touch display, ya, access e-book online, ya, dan sebagainya, ya Wifi dan sebagainya, nah ini, nah yang menarik ini, perhatikan ya mas ya, nanti, tuh juga ya, kalau Anda pakai ini, ini baterainya kuat banget, mungkin saya nge-charge-nya, sehari-dua hari, kuat banget, ya, hasilnya itu mbak Cahitok, ini baterainya luar biasa, lama banget ya, lininya, longor, jadi, e-reader ya, tapi tablet juga, juga lumayan, e-reader kan hanya mbak Cahitok, gitu ya, yang juga, ngel-ngel-ngelaki. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini juga untuk user bisa mendeteksi sensornya juga sudah canggih, pergerakan dan sebagainya dengan lingkungan sekitar. Oke ya silahkan, itu sudah ada di kita dan juga bisa fokus ke situ ya untuk pelikian pelikiannya. Nah ini lab ya, lab ini yang susah, mau disulin dulu ya. Kalau Android kan IOS saya kira sudah ada. Sudah ada, saya nolet, nanti aja. Selanjutnya juga di video, nanti di sisi yang di netakat. Ya, ini materinya banyak banget ya. Oke, kita sekarang ke motherboard. Nah, motherboard ya. Oh, barusan bisa, barusan sih ini. Oke. Anda lihat di sini motherboard ya. Nanti di sini compact nature of laptop ya. Nanti di sini ada number of internal component to fit small mounted space. Jadi nanti Anda tahu bahwa mobile ini motherboardnya kecil ya. Laptop Anda juga kecil. Maka di situ Anda harus tahu bahwa disesuaikan. Ya, jadi size restriction, result, variety from factor ya. Nanti laptop kan banyak macam ya. Termasuk komponennya juga kecil-kecil ya. Ya, motherboardnya segitu RAM-nya CPU-nya dan storage-nya ini juga disesuaikan ya. Nanti di sini juga termasuk ini, user less power ya. Jadi baterainya kecil gitu ya. Beda ukurannya dengan kalau komputer kan besar ya. Nah, kemudian dari ini ya, nature-nya ya. Laptopnya kemudian motherboard ya. Motherboard nanti ini juga ada ukurannya ya. Ukurannya kecil ya. Nanti di sini ukurannya seperti ini ya. Ada motherboard from factor-nya. Ini ada properti, mini-PCI dan sodium ini ya. Nanti kalau motherboardnya ini properti ini ada ATX ya. ATX, micro, ATX ini bentuk tipe-tipenya ya. Dulu pernah kita praktikkan ya. Seperti itu ada slot-nya. Ini mini. RAM-nya ada sodium dan dim. Mas, perhatikan mas yang belakang ya. Tidak suruh tidak duduk loh mas ya. Iya, jadi ini laptop ya. Laptopnya ada sodium. Itu bentuknya lebih pendek. Kalau RAM yang sama ya ini. Desktop dan laptop hampir sama. Yang mobil nanti kecil ya. Sodimnya laptop lebih kecil. Ini agak panjang. Ini bentuknya ya. Ini RAM ada. Ini bentuknya apa. Ada. Ini ada yang. Ini adalah RAM ya. CPU. Ini adalah SATA harddisk. Dan ini adalah SSD. Jadi ini biasanya yang untuk laptop. Ini CPU yang ada tahu ya. Kemudian ada ini juga. Oke. Ini mengulang ya. Kemudian. Di dalamnya. Nanti juga ada special function key ya. Ada FN. The purpose. The FN key itu active. The second function. Di sini ada. Buru besar, buru kecil. Itu makanya FN. Ya. Termasuk perintah-perintah yang lain. Dual display. Volume setting. Ya. GPS dan sebagainya. Untuk setting. ini. Ini. Silahkan. Video. Video ke netakat. Lab juga nanti. Nah. Laptop. Itu juga ada ini ya. Display komponen. Ya ini. Display komponen. Ya. Nanti di sini ada LCD, LED dan OLED. Ya ini. Nah. Di sini ada tiga. Tiga. Tiga tipe ya. Tiga tipe dari laptop. Ya. Yang pertama ini ada LCD, LED sama OLED. Ya. Oleh karena itu. Kita bisa. Lihat ya. Ini. Ini teknologinya. Nanti kalau Anda. Misalnya. Anda nggak ngerti. Ada yang bekerja di perusahaan. Khusus display gitu ya. Dan nanti teknologinya banyak. Ya. Tapi artinya teknologi ini yang pertama adalah. Performanya. Yang tambah cerah tambah bagus. Yang keduanya biasanya adalah terkait konsumsi dayanya. Ya. Tahan lama bagus. Energinya kecil. Ini masih mahal ini ya. Ya. Makanya Laptop sudah kita ubah. Ya. Tapi ya duitnya mahal ya. Di sini di sini LED tapi kecil gitu. Ya udah saya minta ini aja besar ya. Karena mahal. Kalau sempat gitu ya. Kita ngalah taruh sini semua gitu. Ya sama aja fungsinya ya gitu. Kemudian. Laptop. Nah. Nanti laptop itu ada fiturnya ya ini. Fitur laptopnya itu nanti ada. Ini ada. Ini. Bahkan bisa bisa dilepas ya. Ada yang di touch screen. Ada touch screen. Sama. Cut off switch ya. Nanti. Ada yang. Bahkan bisa dilepas. Kalau dilepas kan canggih ya. Bisa dibawa ke sana sana gitu. Kalau jelasin tuh bisa dibawa. Nah. Ada yang touch screen jelas. Kemudian kalau ini kan kita-kita. Tata-tata pakai kartu top switch ya. Seperti itu. Nah. Kita lihat. Backlight and inverter. Ya ini. Jadi ada dua. Ada dua. Tipe secara umum. Dari backlight ini adalah. Adanya-nya. called cathode foreign lamp ya. Sama length emitting bioda lamp. Jadi LED kenapa pakai LED. LED itu kebanyakan ya. Length emitting bioda. Itu kalau biode spesifik. Itu ada dua. Cathode dan anode. Itu di canggih elektro akan dipahami lebih lanjut. Ada dua ini ya. Nanti kalau udah lihat. Jadi setiap titik. Sebenarnya setiap titik itu adalah. Usul daripada red green blue. Nanti tinggal kadarnya aja yang diatur ya. Itu. Itu kalau dari segi backlightnya. Pencahiaannya ya. Kalau dari segi komponennya. Itu nanti ada backlight dan inverter. Florent light backlight. Inverter sama LED backlight. Ini bentuknya seperti ini. Jadi ini ada titik-titik ya. Ada titik-titik. Ada titik-titik ya. Yang akan menunjukkan. Setiap tadi RGB-nya. Oke. Pulpa fi元. 1 2 3 0 6 6 6 kemudian setiap Anda tahu ya sekarang sudah tahu bahwa ada webcam dan mikrofon ya nongol Anda juga sama ya menurut di sini tengah-tengah itu akan nongol ini yang webcam dan mikrofonnya sudah build-in sudah di dalamnya maka kalau beli ya di test dulu jangan sampai nggak bisa ya biasanya ini penting ya untuk center ini di tengah-tengah center of display kemudian internal mikrofon ya internal mikrofon nanti di sini ada ada web ini juga ya sudah Anda bisa membuka hai 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 laptop nah laptop itu bisa dikonfigurasi ya biasanya di sini ada power ya ini ada power-nya manis power supply-nya kemudian disitu ada juga kontrolnya kontrol-nya itu ya kontrol-nya power manajemennya bisa diatur bisa dimasuk ya termasuk nanti ada advanced computer power and power interface ya nanti adalah abis between hardware the operating system ya untuk nursing for manajemen dan nanti ini bisa ya ada bisa ketik itu kan kota al-tpl f1 f2 dan sebagainya itu Hai foto ini asmi yang kodenya misalnya komputer is ncpu running ya nanti ini ada ada deskripsinya ya nanti ada S5 sampai komputer off itu ada kode-kode khususnya untuk kondisinya untuk mengatur sebuah konfigurasi nah ini ini biasa ya dari awal sudah saya tunjukkan awal kuliah dulu ada manajemen icpi cpi dan bios ya nanti bisa ada setting ya nanti disini ada beberapa ya mungkin sebagian sudah canggih biasanya kan untuk isi biasanya keperluannya hanya untuk bootable nginstal awal ya itu harus bisa anak-anak anak IT ya terutama untuk konfigurasi dari sistem kondisi sistemnya baterainya thermal manajemen ya termasuk ini power termasuk ini ya bisa web online itu sudah penting ya kalau nanti sudah gejar-gejar ini secara-cara expand ya nih ini bisa ngatur-ngatur apa-apa ya silahkan Hai kena nah sekarang saya bluetooth nah bluetooth itu punya standar oleh IEEE oleh Institute of Electrical and Electronic Engineer ya tipenya 802.15 standar untuk bluetooth ya bluetooth itu ya untuk ini ya bluetooth itu bisa macam-macam ya ada kode-kode suara musik video dan sebagainya nah bluetooth itu dia memiliki jarak ya itu dia di sini disebut dengan personal area network jaraknya berapa 10 meter terbesar ternyanyi ya gitu ya itu bluetooth itu juga ada nih ada security nya ya nanti ada standarnya nanti disini ada bluetooth device connector device inginan pin dan sebagainya bluetooth nanti support dengan Nikola Spuriti 128 bit encryption ya aplikasi artinya sudah cukup lumayan ya seharusnya program sudah bisa mengatak dan susah ya untuk dia tapi ya teknologian ada juga ya beberapa keamanan jadinya dulu ya bisa ada juga orang yang betul oprak ya oke kemudian bluetooth ini sudah ada di laptop masing-masing ya nanti tidak aktivitas butut tapi bisa anda koneksi ya macam-macam bisa di on-opkan gitu kemudian butuh ini juga ini ya bisa di tambahkan butuh juga bisa di install dan komikurasinya bisa di enable kan di biosnya bisa di-sale enable gitu ya itu udah nanti butuh bisa digunakan untuk beberapa kepeluangnya nanti bisa saling join ya saling bisa saling oh ini bentuk siapa nanti asal bisa pair ring atau kasih saling Hai apa memberikan pin itu bisa saling koneksi nah kemudian kita bahas ini seluler ya jadi seluler itu eh kalau anda perhatikan di laptop itu seperti ini ya nanti ada bisa hidupkan ya pada blisipnya nanti ada bisa konek ya koneknya dengan ini dengan internet ya seluler ini pakai data ini loh anda kan bisa aktifkan ya mobil device mobil data ini dan nanti juga bisa anda tethering juga ya dengan hotspot dengan teman-teman saya kira ini sudah melakukan dan nanti disitu juga sudah ada apa password-nya ya ya yang ada tethering itu Hai ini bv ya nanti bv seperti ini ya bv itu ada macam-macam termasuk bv itu ada ini ada standarnya ya ini ada yang 802.11.a bv itu nanti tergantungnya cakupan dan area yang modif ya ya modif Hai nah kemudian ini laptop hardware and komponen install yang ada dan kecuali nanti seperti ini ini kalau ada ada expression Express ya Express card gitu ya macam-macam betulnya kecil-kecil juga ada tempat saya ya banyak-banyak itu ada yang kecil ya ada yang besar intinya intinya ini intinya dia support dengan apa ini ya usb2 usb3 smart card reader ya ukurannya itu bermacam-macam PCI Express dan sebagainya itu bisa penelitiannya bisa anda lakukan ya termasuk ukurannya seperti ini ya ada yang external flash flash card ya flash reader itu seperti ini sekarang sudah banyak sekali di pokok-pokok yang bisa anda dapatkan ya tergantung keperluannya atau apa ada bikin bootable misalnya ya sesuaikanlah paling 8 cukup tergantung Anda mau pakai apa apa kutabel apa itu disuaikan aja dengan ukurannya ya Smart card ya nanti ini yang mungkin baru saya ajukan ya untuk latihan ya untuk latihan dengan kartu itu ya ya mungkin yang baru lihat hanya dengan domblok aja di ini ya di di kasir-kasir itu ya tapi kenapa di lab ada kita harus ada beli ya untuk penelitian gitu ya nanti bisa untuk nguprek bikin softwarenya karena nanti Anda bekerjanya itu di balik layar ini perusahaan-perusahaan pencipta alat seperti ini gitu kan ya nantikan Anda bisa bekerja ya di beli saya nanti ada sudah kesitu ya jadi seperti ada kontak ada kontakless itu nanti bisa di di uprek ya di kemeng T itu luas banget ya kemudian ini ada memori Anda harus tahu juga seperti memori nanti di sini adalah untuk dim slot ya ini ada sodim nanti seperti ini minimal kan ada harus tahu ya fungsinya kalau rambunya sama saja sih cuma bentuk dan ini ya dan tampilannya seperti ini untuk sodim minimal sudah ngerti bentuk ya laptop anda sebenarnya ada kalau ada kalau ada bongkar itu ada nah itu kemudian kita akan overview untuk ini ya hardware ya hardware replacement nanti di sini ada RAM ya ya kemudian juga ada ini ya ada customer ya ada replace ya nanti bagaimana harus membongkar ini bagian 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 itu dan anda harus mengerti yang punya hardware hardware and software diagnostik itu tujuannya ya anda ngerti ya kalau ngomong ya ngerti lah kenapa harus pakai OS ini OS ini kenapa harus software ya software kan berbagai macam-macam juga hardware nya juga ya data transfer keyboard keyboard nanti keyboard ya bagaimana internal laptop cleaning ya screen repair LCD tadi sudah ada teknologinya ada LED ada yang bukan gitu ya lampu dan sebagainya keyboard nah ini saya kira keyboard sudah sudah pakai ya keyboard juga seling bermasalah saya pernah punya laptop Asus keyboardnya itu beberapa angka rusak ya kita bawa ke sana ganti sudah baru bisa itu bisa diganti ya nanti ada tapi kan perlatannya susah ya mau ganti kalau nggak jadi juga repot ya tools-toolsnya terus khusus Hai nah ada laptop banyak nanti takut asistennya untuk segera bongkar atau apa laptop banyak bertumpuk-tumpuk nanti tak berkoordinasikan mungkin bisa untuk bongkar ya ya sudah nggak bagus walaupun hanya bongkar pasang-bongkar pasang minimal sudah tahu dalam laptop banyak banget laptop di kita yang untuk dipraktikkan nanti bisa pakai laptop ini juga penting ya Bagaimana power laptop itu sudah harus diketahui nah kita akan banyak itu yang bisa dipraktik kemanjain ya ini bagaimana mengganti melepas itu yang minimal punya skill lah kalau kemarin sudah bongkar apa PC besok bongkar laptop tapi yang kalau yang hidup ya nggak susah ya karena kalau dan hidup itu dibuat bongkar pasang 10 kali mungkin sudah mati jadi mati ya pernah perlatan itu rentan dari laptop ya kalau sudah rusak ya nggak apa-apa berkali-kali untuk bongkar pasang ini oke nanti silahkan ini juga oke internal storage ya ini ini CD ya nanti sudah pakai storage yang tinggal bisa USB masalah semacam ya ini tinggal ukurannya ya ukurannya storage sekarang udah bermacam-macam ya ya nanti bisa di langsung ya tidak usah pakai bios langsung kecolokin pun nyala laptop 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 nanti kita akan dimaksikan untuk laptopnya itu oke sekali ya Nah sekarang kita sampai ini ke mobile ya mobil ya ini ada mobile sel mobil seperti ini ya tahu ya ini apa mi apa namanya mikro ya mikro nanti ada ini ada simnya ya sim cardnya silahkan ya ini saya kira sudah pengalaman ya ini ada bisa ke kontor-kontor HP untuk motongkan dan sebagainya selnya seperti itu ya dia sebenarnya juga berisi programnya itu cuma dari telekomsel atau indosat ini juga harus anda tahu bahwa nanti di dalam HP anda itu ada ini ada ini sebenarnya ada kabel-kabel yang bisa anda colokin ya mikro USB dan sebagainya ya ini bisa ada ini juga ada wirelessnya wirelessnya juga ada ya silahkan ya di sini juga ada beberapa ini ada NFC near field communication ya nanti ada antena ya ya memang untuk memancat dan perlima ada infra merah juga kalau mau oprek ya nanti tergantung HPnya apa ada butuh juga ini butuh ya ya ini adalah ini bisa habis khusus ya seperti TV HP tolbok dan sebagainya Hai nah kemudian ini ada smartphone internet connection ya nanti ada tether tadi mobil hotspot tadi sudah kali-kali ya ditarakan Hai nah kemudian ini tadi yang canggih silahkan ya Hai biasanya bonus ya beli HP baru sadung dulu dapat ini ya karena beli HP baru dapat bonus Hai wearable device ya ya ini silahkan tadi VR kita sudah ada kalau mau beli ya ada juga tahu sangatlah lap-lap kita ada peralatan seperti ini untuk riset ya untuk untuk Hai ini special device ya nanti di sini ada smart device ya nanti ada network kondisi jelas GPS tadi sudah jelaskan sama ini ya elektron reader kayak Kindle dan sebagainya tapi ada e-book dan sebagainya nah kemudian eh bagaimana ini untuk wireless data network nah ini dia biasanya pakai wifi atau pakai seluler Hai hari ini kita pakai wifi ya enggak nanti kalau sudah anda keluar dari uangnya pakai apa yang seluler ya enggak ini biasa ya nah nanti di sini wifi ini pakai radio ya anda ingat ini pakai radio Hai ada itu enggak terasa ya semuanya pakai radio ini radio itu artinya wifi itu radio sinyal atau frekuensi nanti ada keluar referensi kalau ini para radiusnya paling kan sekitar ya kurang lebih 20-25 meter tanpa halangan kalau anda pakai seluler kan enggak terasa kos anda itu cuma anda track BTS nya berapa jauh jauh banget kan bisa mungkin pakai kilometer kalau dulu saya yang awal-awal dengan kerja itu tiga tiga kilometer itu untuk percobaan jadi pasang di sini tanpa halangan tiga kilometer kalau lebih dari itu senyata lemah kalau yang itu ya mungkin sekitar lima sampai 10 kilo tergantung kondisi ya kan BTS yang tinggi-tinggi itu jadi dia saling menupang banyak kan itu sebenarnya di desainnya itu adalah semua ya jadi kalau di desain di telkomsel atau apa itu ya misalnya kalau ini peta ya ini peta peta ini kota buja itu ya dipasang beberapa titik hai 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 ini sama seperti ini nanti disini seperti ini Hai dia saling meng-cover tapi kalau nanti disini enggak ada ya terpaksa pasang segini satu lagi nah seperti ini itu nanti diatur maka ada channel tau ya channel tau channel jadi ada misalnya ini yang sini pakai channel satu sini pakai channel 2 2 di sini pakai channel 3 sini pakai channel 4 sini pakai channel 5 makanya kalau anda lihat itu Wifi itu nanti bisa disetting kalau profit com itu itu channelnya Wifi itu bermacam macam tujuannya biar tidak interface paham Wifi ini nah ini nanti kan banyak ini banyak ini ini ada artinya artinya itu sangat sembarangan pakai channel padahal kalau pakai tethering itu ada sembarangan ya enggak bisa sudah otomatis oh itu kan saling overlap tapi bisa buat skripsi buat skrip skripsi skripsi itu banyak ya jadi nanti bisa dibikin seperti itu nah ini ya nah ini ya jadi nanti takdirin grup itu bikin itu punya tujuan ya punya tujuan agar tidak bentrok nah itu Wifi juga sama sama BSI makanya nggak boleh ya ngatur lokal semua semua atau BSI tujuannya biar tidak overlap tidak saling binti oke itu ya ya nanti ada VPN juga nah ini ini pelitian saya baru fokus pelitian juga di teknologi yang diatasnya ini 6G ya tapi baru mau buat S3 ijar lah bismillah ya saya nanti lagi ya mau mengunjukkan diri untuk sekolah mudah-mudahan dikabulkan ya saya baru pelitian ini yang tapi 6 yang 6 di sini 6 G wah ini risetnya di sini ini terbaru Anda bisa di sini apa ya yang penting Anda tahu ini 80-90 ini 1 Giga 2 Giga kata kuncinya ya ini 4 Giga ini ini udah gede ya jadi bandwidthnya itu lebar ya speednya juga speednya ini sampai 20 Giga nah nanti kalau di 6 Giga lebih lebar lagi di sini ada namanya Pak Giga tahu ya Pak Giga itu juga sama Pak Giga wuh kalau orasi itu karena besar ya Pak Giga itu enggak kenceng banget kalau ya ini ini juga sama ya nanti lebih canggih sepuritinya lebarnya yang bisa koneksi lebih besar itu ya itu ada 6 G itu seperti itu jadi kenapa diteliti karena pengen daya tampunya lebih besar kecepatannya lebih tinggi gitu ya ini air mode ini kalau naik pesawat ya tau tau kalau naik pesawat pakai air mode tujuannya apa turn off seluler karena kan tahu pesawat itu banyak pemancar kecil yang untuk ngontrol-ngontrol itu semuanya tidak kabel banyak tadi sinyal-sinyal ikutin nanti kalau navigasinya repot gimana seharusnya Anda ke Los Angeles ke Tokyo berbahaya kan karena main gak tau air mode-nya kenceng skala misalnya ekstrimnya ya jadi untuk ini biar tidak interfere dengan yang ada di pesawat ya makanya harus ada mode ini tujuannya memang untuk security untuk keamanan tidak hanya keamanan alat tapi keamanan tadi Anda ya biar nyaman device usable nanti di banyaknya sudah di komunikasinya di yang sobatnya mancar-mancar dimatiin dengan adanya air mode air airplane mode ya nanti untuk traveling dengan airplane nanti biar aman semua ya oke kemudian nanti disini udah disable semua ya tapi gak jangan dimatiin ya hanya untuk baca gitu itu nyaman hotspot hotspot ini sudah ya bisa diperhatikan ini use internet connectivity other device ya bisa komunikasi kalau iOS device itu juga sama ya personal device juga bisa dibagi tethering bluetooth bluetooth itu ini ya bluetooth itu device juga speaker handphone game dan sebagainya bluetooth firing itu nanti bisa saling komunikasi bisa ngirim data sebenarnya kalau nyangkir data tidak harus pakai diantara HP ini data ini apa ya udah pakai bluetooth misalnya pakai datanya ha habis ya gak pakai data habis wah ngirim susah pakai telegram mati gak ada data udah pakai pakai blue bluetooth itu ya itu solusi email email udah tau email itu adalah eee ini email software ya nanti saya microsoft server exchange ya email apa itu adalah dia ada ada servernya ya ya kemudian anda bisa pakai contact manager ya calendar software ada juga bisa apa ini bisa ini ya message application program interface atau mapi mapi ini biasanya dimiliki oleh outlook oleh gmail itu ya makanya di HP anda bisa install apa itu kalau gak mau ribet install gmail atau install outlook dan install jadi kalau ada email gak usah pusing-pusing satu email gak buka harus buka browser ya sudah ada outlook kita buka outlook anda akan pakai UNG UNG itu ke emailnya Microsoft ya itu bisa untuk Windows ya ini ini outlook seperti ini ya nanti ada lagi yang gmail gitu ya nah email itu sebenarnya nanti kalau dikembangkan banyak ya jadi ada client and server user user protocol ya ada POPs POPs office protocol POP3 internet mail access protocol email nanti ini sering keluar ya ini 110 multi purpose internet mail extension ini lihat ya nanti karakterisinya apa lihat ya email itu 143 ada ini SSL secure socket layer nanti ini ya jadi security SMTP itu 25 biasanya ini antara POP3 email sama SMTP sering ditanya terkait port portnya karena port ini penting untuk komunikasi oke kemudian ini ya ada email ya email nanti bisa di install di mobil anda ya nanti ada email address display email protokol ya nanti silahkan ini bisa Android email juga bisa ya ini kalau Android wajib Gmail gitu ya harus Gmail wajib hukumnya nanti harus tidak sesuai apa-apa otomatis IOS itu nanti IOS khusus nah biasanya IOS bisa pakai Gmail tapi harus nanti ada ada Apple ID nya akan dikasih nah biasanya ini katanya harus anda sedikit kaya ya karena nanti yang nawarin apa-apa harus bayar uang bayar uang bayar itu ya ini harus punya kartu kredit kartu kredit kartu kredit katanya riba saya nggak pakai kartu kita tapi tapi kartu BNI nanti ada kita bisa pakai debit online ya cuma dibatasi belajahnya cuma 1 juta kelebihan kelebihan nggak bisa ya nggak apa-apa lah ngapain beli yang mahal-mahal ya nanti nggak kesangkanya internet email ya nanti sama ya terus email bisa dilakses dengan itu label nah tipe end data synchronize nanti ini biasanya saya akses ya ini ada outlook ini ada outlook ini ada outlook ya bisa disinkronize email-email juga bisa sinkronize saya pakai tiga-tiganya sinkronize bisa pakai OneDrive kalau saya senang pakai layar disini itu namanya ini jadi kalau saya ngetik apa-apa itu langsung sinkronize ya dengan OneDrive bisa juga pakai apa itu Google Drive semua bisa sinkronize disini ada jenis 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 ini lebih sinkronize nanti ada backup ini penting backup sinkronize punya kelemahan kalau saya langsung akses online pakai OneDrive biasanya kalau koneksinya jelek itu lama bahkan laptop saya bisa hang karena datanya besar misalnya saya ngetik proposal atau bekas akhir tapi yang online langsung OneDrive itu lama ya ya ada sinkronize nanti bisa disinkronize karena sudah seperti ini ya semua sinkronize antara semua ya baik Android itu bisa disinkronize OneDrive Google Drive ya macam-macam itu nanti aplikasi Utero yang untuk daftar pustaka itu sudah bisa sinkronize semua nah yang terakhir ini ini skill yang penting ya ini mungkin lewat platform dulu nanti baru bisa untuk pengalaman Anda ya untuk modal menjadi orang IT ya karena bagaimanapun laptop Anda jangan digabas seperti ini ya tak habis ke mana MacD atau KFC ngobrol atau ke Sempla ya udah misalnya ya nggak boleh ya ini ke eksiden ya tapi ini juga pernah apa makan wuduh rusak ke bingkilnya yuk tanya Pak ini ada cairan yang aneh batin saya itu itu ada guli gulinya taruh sini ya itu bisa ya itu hanya aksiden aja nanti pengalaman ya karena saya kira kalau seperti ini saya anda apa bisa melakukan tapi pengonteknya pakai ini ya pakai apa teori enam tahapan ya jadi tahapan tahapan ini kalau bisa anda implementasikan ya cukup bagi six step ini ya untuk anda lakukan termasuk praktikum sebenarnya juga pakai six step ini ya untuk berjodifikasi establish dan sebagainya oke oke saya kira gitu materi ini nanti yang lain lain saya akan buka ya terkait apa itu terkait beberapa item yang menghasilkan anda request dan mohon hari ini nanti bisa dibentuk apa kedua kelas kelas ini ya kedua kelas nanti yang ke saya jabri-jabri saya aja nanti tuh untuk daripada ragu nanti semua capek nanti bisa lewat perwakilan dari ketua ke kelas ya bikin tujuan saya adalah untuk membantu anda yang jelas harus dibantu karena bagaimanapun anda sudah apa ya berikhtiar sekolah disini secara baik saya kira gitu untuk kuliah kali ini chapter 7 ya atau chapter 7 laptop and other device mobile device ada pertanyaan terima kasih terima kasih terima kasih